Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Abu Najla dari teserbamuslim.com Kali ini saya mau mereview salah satu buku yang paling menakutkan mungkin ya yang berjudul Harta Haram Mu'amalat Kontemporer Di dalam buku ini dijelaskan berbagai macam hal tentang mu'amalah ya perdagang pokoknya tentang ekonomi lah tentang harta ya disini ditulis Ashar Khalifah Umar bin Khattab Jangan berjualan di pasar ini para pedagang yang tidak mengerti din atau mu'amalat buku ini ditulis oleh seorang pakar fikih mu'amalat kontemporer yang sudah diakui di dunia ya yaitu Dr. Erwani Tirmizi asli orang Indonesia dan buku ini menjadi salah satu buku bestseller bukan hanya di toko online saya ya tapi di semua toko buku mungkin ya karena buku ini sudah cetakan ke 17 dan sudah banyak perubahan sudah banyak tambahan kalau dulu belum ada BPJS yang sekarang-sekarang sudah ada BPJS kemudian ada tentang franchise disini juga dibahas jadi untuk para pebisnis ini buku yang sangat penting untuk dimiliki sekaligus juga mungkin agak-agak sedikit horror gitu ya karena di dalamnya banyak hal yang kita tidak sadari sebelumnya ternyata hal yang kita lakukan itu ternyata tidak dibolehkan dalam Islam ini yang sekarang ini bukunya hardcover ya yang cetakan terbaru ini hardcover kalau yang dulu ini ya ini saya ada yang dulu yang pertama-tama keluar ini masih softcover ini ya tipis kemudian belum ada tentang BPJS belum ada tentang franchise dan lain-lain ini yang lama ya ini kalau yang sekarang lebih bagus lagi dan lebih lengkap isinya ini sekilas saya bacakan sinopsisnya buku ilmiah ini sangat dibutuhkan umat menjawab persoalan-persoalan keseharian dalam muhammalat menguraikan transaksi-transaksi di berbagai lembaga keuangan seperti di bank asuransi pegadaian dan pasar modal dalam bentuk riba dan goror dengan kasus yang beragam diantaranya KPR nah disini dibahas ya KPR kemudian leasing gadaian emas kartu kredit saham obligasi cek short sale murobah murobah motorobah dana talangan haji juga muhammalat haram di institusi seperti sogok dan korupsi kemudian disini juga mengungkap praktik marketing dunia perniagaan seperti MLM multi-level marketing kemudian jual-beli online kemudian tentang promosi diskon iklan ojek online kemudian penjualan produk makanan yang bercampur gelatin alkohol formalin dan berbagai produk lainnya berbagai problematika maliyah tersebut dipaparkan dengan metode ilmiah fikih perbandingan dilengkapi dengan dalil-dalil arkuran dan sunnah disertakan fatwa-fatwa lembaga fikih nasional dan internasional dan diakhiri dengan pendapat yang kuat dengan solusi islami untuk sebuah transaksi haram agar menjadi halal jadi selain dijelaskan bahwa itu haram melalui penjelasan dari Al-Quran hadis kemudian pendapat dari semacam MUI gitu ya fatwa-fatwa ulama diakhiri dengan solusi supaya misalnya bagaimana KPR biar halal bagaimana kredit motor biar halal disini ada solusinya kemudian ditutup dengan himbawan agar seluruh umat membersihkan hartanya dari hasil usaha haram dan menjelaskan juga bagaimana tata cara mencuci harta haram sehingga seorang muslim benar-benar bersih saat menghadap Allah bersih harta jiwa dan raganya itu luar biasa ini harganya 150 yang baru 150 ribu tapi seperti biasa untuk teman-teman yang order di teserbamuslim.com saya berikan diskon 20% bagi teman-teman yang berminat silahkan order via web kami atau langsung order via whatsapp di 087 870 17 34 90 bagi teman-teman yang ingin melihat daftar isinya ingin melihat seperti apa di dalamnya supaya tidak merasa seperti membeli kucing dalam karung teman-teman bisa nanti tonton video saya selanjutnya insya Allah kalau tidak ada halangan saya akan buka bukunya saya akan perlihatkan isinya daftar isinya dan sebagian isinya supaya teman-teman bisa lebih tahu lebih banyak ya tentang buku harta haram muamarat kontemporer ini ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati